hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi channel aku andrea ulia di video kali ini aku mau sharing ke kalian pengalaman aku memakai L'oreal Revitalif kristal setanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke inti videonya Oke jadi sebelum ini aku udah bikin video review soal L'oreal Paris yang essence micro essence di video sebelumnya jadi karena aku suka banget sama esennya so aku langsung beli yang varian Revitalif kristal yang gel krim gitu ini ini adalah krimnya gel krim jadi ini tuh emang kayak pasangannya si micro essence kristal yang aku review kemarin gitu loh ya dan aku tuh udah cobain ini udah pakai ini selama kurang lebih dua minggu ya dan hasilnya itu aku suka banget gitu karena kan di samping aku udah pakai si essence nya dan hasilnya itu memuaskan banget di kulit aku terus dipaduin sama ini itu kayak gimana ya jadi kinerja si essence nya itu jadi kayak lebih worth it banget gitu loh jadi ini tuh kayak membooster si essence nya itu bekerja dengan lebih baik dan disini pori-pori aku itu kayaknya emang kayak bener-bener menutup secara sempurna gitu berkat bantuan si Revitalif kristal ini jadi sebelumnya kalau aku cuma pakai essence nya doang tapi aku tuh biasanya pakai kayak day cream dari merk lain gitu loh terus karena aku pengen cobain sekalian pakai pasangannya yang sih yang ini sebagus apa gitu dan menurut aku tuh emang really really bagus banget aku nggak bisa ungkapin dengan kata-kata dtw ini tuh teksturnya ngejel banget tapi cair gitu jadi ringan banget waktu kita pakai di muka kayak gini aku tunjukin dulu seperti ini itu bener-bener kayak jeli tapi cair banget gitu loh jadi waktu kita aplikasiin ke muka kita rasanya itu adem gitu terus serius deh ini tuh kayak kita nggak pakai apa-apa gitu gitu loh waktu kita pakai di kulit gitu kita tuh kayak berasa dingin aja gitu enggak enggak berasa dempul enggak berasa kayaknya enggak berasa pakai apa-apa gitu loh saking ringannya krim ini dan yang bikin aku suka banget aku itu kan tipe-tipe orang yang enggak terlalu suka tampilan menor gitu jadi waktu kita pakai ini hasil akhirnya itu bisa kayak alami banget gitu bukan yang glowing-glowing mengkilap kalau kayak kaca gitu enggak enggak selebay itu jadi emang kayak beneran bikin bening gitu ke kulit kita tapi enggak lebay gitu jadi kayak suka aja gitu mandang kulit kita kayak beneran kayak bagus jadi kayak terkesan kulit-kulit Korea gitu menurut aku sih kayak gitu dan jadi aku tuh gimana ya suka banget sama krim ini dan aku merasa cocok gitu tapi enggak tahu aku kalau di wajah kalian karena terkadang enggak semua produk enggak semua produk itu biasanya cocok di setiap kulit tapi kalau L'Oreal sih menurut aku untuk semua jenis kulit kayaknya cocok-cocok aja ya tapi enggak tahu sih di sini aku selama pakai ini aku tuh enggak ada breakout sama sekali enggak mungkin enggak ada apa ya yang namanya iritasi atau rasa-rasa nggak nyaman gitu kan enggak ada dan satu lagi dari si Revitalift Crystal ini dia itu ngeklaim dia itu bisa beningin kulit dalam waktu tujuh hari sama kayak SMSnya dan menurut aku itu juga emang bekerja banget gitu enggak usah dipertanyakan meskipun enggak tahu juga sih sebening apa tapi ya menurut aku udah puas banget sih sama si kinerja si Revitalift Crystal ini dan ini tuh bagus banget buat best makeup bisa banget gitu kayak misalkan kalian mau make apaan gitu kalian pakai ini dulu kemudian kalian baru pakai makeup kalian aku tuh pernah cobain ya aku pakai ini kemudian aku tuh pakai bedak gitu kan bedaknya itu bedak biasa aku pakai pakai bedak merek Viva gitu kan waktu aku aplikasiin ke wajah aku itu tuh kayak berasa seolah-olah aku tuh pakai bedak mahal gitu loh seperti hasil finishnya itu kayak seolah-olah aku tuh pakai pixie atau pakai Wardah gitu padahal itu aku cuma pakai Viva gitu jadi kayak sebagus itu gitu gitu loh si L'Oreal Paris ini L'Oreal Revitalift Crystal gel ini dan yang bikin kalian pasti suka banget pokoknya ini tuh bener-bener bikin kulit kalian itu bening sebening kristal tapi tapi gimana ya aku pengen bilang kulit glowing tapi kayaknya enggak gimana ya bukan glowing-glowing kayak gitu sih kayak bersinar aja gitu kayak pada finishnya itu kulit kalian itu kayak mempunyai suatu aura tertentu gitu loh seolah-olah kayak gitu jadi bukan glowing kayak cuma menimbulkan aura yang positif gitu jadi kayak suka banget ngeliatinya gitu kayak kulit-kulit orang tanpa dosa gitu loh kan padahal aku banyak dosa sih oke rupakan soal dosa aku gitu kursan aku sama Tuhan Oke so ini tuh harganya sekitar Rp180.000 tapi waktu itu aku dapat diskon jadi lumayan harganya agak miring buat kalian yang pengen cobain buruan cobain karena serius ini tuh bagus banget kalau bisa kalian cobain sama si SS nya juga karena buat kalian yang suka-suka kulit Korea ini tuh bekerja banget worth it banget apalagi ini tuh isinya banget banyak banget gitu loh meskipun Rp180.000 itu isinya itu 50 ml ini tuh kalau aku pakai mungkin aku nggak akan habis sampai 3 atau 4 bulan karena ini tuh jujur banget kalau kita pakai sedikit aja ini tuh udah bisa kita ratain gitu loh ke kulit kita jadi nggak perlu banyak-banyak gitu dan ini dan ini aku tuh pakainya di pagi sama malam hari gitu loh tapi eh yang paling aku suka emang makanya di malam hari jadi kayak kejutan banget gitu waktu aku cuci muka di pagi harinya kayak Aduh apakah ini kulit aku gitu loh aku jadi lebih banyak tapi emang sebagus itu sih Oke jadi ini aku akan aplikasiin si L'Oreal gelnya ke muka aku dan ini tuh serius aku cuma ngambil sedikit aja ngambil sedikit aja di jari aku ini tuh bisa aku ratain di muka meskipun cuma sedikit aja itu bisa rata gitu loh di muka aku jadi ini tuh awet banget gitu loh nggak bakalan abis-abis dan ini tuh kalau kita aplikasiin ke muka gini itu rasanya serius seger banget adem gitu dan setelah beberapa detik ini tuh akan meresap ke kulit kita dan apalagi setelah itu kalian timpah pakai bedak gitu kan hasilnya itu bagus banget serius aku yang awalnya enggak suka pakai bedak setelah pakai L'Oreal itu kayak jadi suka pakai bedak gitu loh karena aku merasa emang bagus banget gitu hasil finishnya nggak menur jadi kayak tetap alami gitu kayak seolah-olah itu emang kulit alami kita gitu loh kayak menampilkan kulit kita yang sesungguhnya gitu jadi kayak suka banget serius kalian harus cobain sih L'Oreal Paris ini oke segitu aja menurut aku review aku di hari ini bagi kalian yang suka sama video aku please klik like dan subscribe bagi kalian yang punya pertanyaan bisa komen di bawah Oke see you on my next video bye bye